Intro Ya untuk proyek langit, untuk Rehabati Corporation, Rehabati Foundation Kemudian ada DPC Rukiah, DPC Muslimah Ya ada 10 DPC nanti sebagai representatif ofis ya DPC Muslimah 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 Jadi ini adalah mata air sebagai sumber air kita Sangat bersih ya Sebelah sana nanti ada gerbang Mungkin sekitar area ini adalah nanti untuk ruko-ruko Untuk proyek langit, untuk Rehabati Corporation, Rehabati Foundation Kemudian ada Divisi Rukiah, Divisi Muslimah Ada 10 Divisi nanti sebagai representative office Satu baris Kemudian nanti disini ada Aula Kemudian Tafidz yang ikhwan, sudut sana Kemudian di depannya ada Rehabilitation Center Dan sebelah sana Tafidz Ahwat Boarding School dan Main Building di sebelah sana Main Building dan di tengah ada Masjid Satu ruang space ini nanti buat cottage Atau sementara buat parkir Di sebelah sini ada Di sebelah sini langsung ada perumahan Untuk coupling untuk kampung nai Sebelah sana sudah dibangun sebagian Dan ini nanti akan jadi one stop living 36 cluster, ada pondok, rehabilitasi center dan lain-lainnya Baik, ihwa sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus solehah Hamdan kasihram tayyiban mubarakatih Sore ini kita ada di tanah wakaf Rehabati Foundation seluas 1 hektare Atau sekitar 10.000 meter lebih Dan kami di sini sedang membuat side plan Atau perencanaan untuk memulai pembangunan Insya Allah dalam beberapa bulan ke depan Mohon doanya akan memulai peletakan batu pertama Beberapa bangunan sudah mulai dibangun Beberapa coupling di samping-samping pondok Rehabati ini Sudah mulai dibangun Dan kita sudah mengundang arsitek Khusus yang profesional di bindangnya Yang nanti akan menata kontur demografik tempat ini Untuk menjadi Islamic Center Untuk menjadi pusat pelatihan rukiah syariah Terbesar dan pertama di dunia Insya Allah di tempat ini akan dibangun Yang pertama adalah audiotirium Atau aula serbaguna Untuk menampung seribu orang Seribu kaum muslimin yang akan dikader Menjadi praktisi rukiah aktif Jadi dalam satu minggu sebanyak seribu orang Maka dalam satu tahun akan terbentuk Sekitar 50 ribu praktisi rukiah syariah Dan Insya Allah dalam 2025 nanti Kita telah memiliki 200 sampai 300 ribu Rukiah syariah aktif di negeri ini Yang akan menjadi sumbang sih Untuk peradaban Islam di akhir zaman Selain aduterium rukiah syariah Atau pusat pelatihan rukiah syariah Yang akan dibangun di tempat ini Kita juga akan membangun masjid Yang memuat seribu orang Untuk menampung crowd di tanah ini Karena di tanah ini Nanti selain Islamic Center Selain pusat pelatihan Selain audiotirium pusat pelatihan rukiah syariah Kita juga akan membangun masjid Dan juga akan membangun tahfid Tahfid dan asramanya Ikhwan dan akhwat terpisah Dan di tengah-tengahnya Nanti akan ada pusat rehabilitasi sihir Narkotik dan juga penyakit-penyakit non-medis lainnya Mungkin akan research kanker, lupus, LGBT Dan projek-projek besar lainnya Selain aduterium Kemudian tahfid Kemudian juga pusat rehabilitasi Kita juga akan membangun boarding school Islamic boarding school Dari TK, SD, SMPIT Kemudian SMA Kemudian juga sampai ke kampus Tibu Nabawi Yang akan mengaplikasikan kurikulum rehab hati Atau kurikulum rukiah syariah Di dalam lingkungannya Selain aduterium Masjid, tahfid, boarding school Kita akan membangun 10 divisi 10 head office untuk representative Representative head office Untuk 10 divisi rehab hati Yang saat ini telah satu persatu berdiri Di antaranya ada yayasan rehab hati Atau rehab hati foundation Dengan pembinanya Ustadz Abdullah Ajam Kemudian juga ada nanti divisi projek langit Dengan pembinanya Ustadz Malik Dan juga ketua umumnya Ustadz Soleh Kurniawan Kemudian juga nanti selanjutnya Ada divisi corporation Dengan pembinanya atau direkternya Pak Iqna Bahtera Ada divisi RHTV Atau rehab hati television Studio rehab hati live streaming Dengan beberapa tim kru Di dalamnya Kemudian ada juga divisi rukiah syariah Dengan Abu Ajar Asghari sebagai pembinanya Kemudian juga divisi muslimah corporation Dan divisi-divisi yang lainnya Kita akan deretkan di sana Dan di sini juga Karena nanti ada crowd Kita akan bangun Ewa sekalian Kita akan bangun cottage Sebagai homestay Penginapan untuk para tamu-tamu Yang datang dari berbagai negara Dan Saya merencanakan Untuk launch Untuk launching Nanti Aula ini Mengundang dari kaum muslimin Dari lima negara Dari Malaysia Dari Singapura Dari Brunei Darussalam Dari Thailand Filipin Dan juga Indonesia tentunya Mereka akan crowd Di sini akan ada crowd Kita akan membangun Satu peradaban Berkelas internasional Kita akan membangun Satu Islamic center Yang multifungsi Yang akan bermanfaat Untuk kaum muslimin Sebagaimana kita lihat Di area yang sangat luas ini Kita tadi sudah koordinasi Dengan tim Untuk area yang pertama Depan ini ada Kapling Yang kita akan beri namakan Kampung Nai Dia adalah Hunian Syari Dengan Apa namanya Administrasi Dengan mekanisme Pembelian yang syari juga Tidak memberatkan Di sana akan menjadi Pusat hunian Untuk para asatids Baik itu Yang mengurusi Tafid Quran Yang mengurusi Yayasan Yang mengurusi Masjid Dan running Project Langit ini Ada dua cluster Cluster yang pertama Itu satu lantai Yang kedua ini Dua lantai Nanti pionya adalah Gunung Salak Seperti itu Kemudian juga sebelah sana Sampai ke ujung sana Sampai ujung-ujung sana Ini seluas Sepuluh ribu meter Kita pertama akan taruh Sebelah sini Adalah Cottage Cottage Atau mungkin Homestay berbentuk Sebelah sini Kita bangun apa tadi Pak Sebelah sini pertama Kita akan bangun Aula 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 Dua lantai Jadi aula yang pertama Adalah offices Di situ mungkin Untuk RHTV Dan yang lantai dua Aduterium Untuk tahap awal Ihwan Untuk tahap awal ini Kita akan bangun Aula dulu Kita akan bangun Aula dulu Memuat seribu orang Dan dari sana Kita akan lakukan Pan-rising Untuk pembangunan Aduterium Nanti lantai duanya Aduterium Sebelah ujung sana Itu ada Tahfidz untuk Ahwat Tahfidz dan Asrama Untuk Ahwat Di depannya Ada pusat rehabilitasi Narkotik dan sihir Di ujung sana Di dekat sungai Itu ada Tahfidz untuk Ihwan Dan Asrama Kemudian Sebelah kirinya Nanti ada Main building Ada lobby Dan showroom Rehabati Groups Kemudian Sebelah kirinya Yang lagi Nanti ada Taman Mungkin ada Cottage Yang menghadap langsung Piyunya ke sungai Dan sebelah belakang ini Kisaran mungkin 2-3 ribu meter Sementara menjadi Parking area Dan taman Menurutnya jadi Pohon bidara ya Ustaz Nanti jadi hutan Pohon bidara Juga mungkin Kita akan buat Taman Ala timur tengah Mungkin ada kurma Disitu Dan juga Mungkin ada lapangan Buat pussel juga ya Buat main bola Buat tamu-tamu Buat kehidupan disana Buat olahraga Sports center Iya Itu Ihwan Adalah Sebagai gambaran Side plan Yang kita Lakukan hari ini Tadi sudah deal Dengan Arsitek Dengan timnya Dan siap Untuk Menghitung RAB Untuk Pembangunan ini Untuk masjidnya saja Kita memerlukan 5 miliar Dan untuk Auditoriumnya Mungkin Sekitar 7-10 miliar Dan untuk Total area ini Sekitar 20-30 miliar Namun Uangnya belum muncul Mohon doanya Mudah-mudahan Islamic center Rehab Hati ini Allah rizoi Ya Allah berkahi Dan Allah jadikan Kenyataan Sebelum kita wapas Sehingga menjadi warisan Untuk peradaban Islam Akhir jaman Barakallahu Alaihi Wasallamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 selamat menikmati selamat menikmati